Intro Masih di pesena wisata Teluk Agung ya pemirsa? Untuk diketahui, panjang kuat Tenggar yang bisa diakses saat ini hanya 273 meter saja dengan ketinggian di dalam kuat mencapai 30 meter Untuk melakukan pengajian di dalam kuat yang sangat gelap ini tentu saja tim peneliti harus bekerjasama dengan peneliti-peneliti lain agar mendapat hasil yang optimal Intro Karena ini mata kuliahnya adalah paleoantropologi Kami tidak bisa berdiri sendiri Tapi kami memerlukan bantuan ilmu lain Jadi kami mengundang, saya sebagai kepala timnya Saya mengundang dari arkeologi, saya mengundang dari geologi, saya mengundang dari paleociologi Jadi itu adalah teman-teman kami termasuk parusat dari UGM Jadi tidak hanya semua dari uliar, tapi ada yang dari UGM, dari ITB, kemudian dari geologi panjang Gua Tenggar memiliki stalaktit dan stalagmit yang masih aktif Selain adanya stalaktit dan stalagmit, tentu saja di gua Tenggar Nanti akan ada beberapa penemuan yang nampaknya sudah membuat para peneliti semakin penasaran Tanpa mengulur-ngulur waktu, Nesai dan seluruh tim pengeliti masuk ke dalam koa Jangan lupa, karena kondisi yang gelap, siapapun wisatawan yang ingin masuk ke dalam koa Termasuk kami harus menggunakan penerangan seperti headlamp Terus selesai bersama tim berkesempatan buat masuk ke dalam koa Terus selesai bersama tim berkesempatan buat masuk ke dalam koa Harus pakai headlamp Seperti inilah suasana di dalam koa Tenggar Terus selesai bersama tim berkesempatan buat masuk ke dalam koa Tenggar Terus selesai bersama tim berkesempatan buat masuk ke dalam koa Tenggar Dan menurutnya ada beberapa temuan di dalam koa Tenggar Bukan akibat dari sedimentasi yang sekarang, tapi sedimentasi yang dulu Sedikit tanah yang ini Ini kan sementasinya tinggi ya Sementasinya sudah tinggi, kompaksinya sudah cukup tinggi juga Karena ada Kudangnya ini kan Akibat dari erosi Hingga-hingga atas juga dengan sungai ini Di aku ya Lushat Penelitian tijak manusia purba Yang mereka lakukan di wisata Kua Tenggar Lebih diorientasikan untuk Pembelajaran bagi para calon peneliti muda Yang saat ini tengah menempuh Studi di jurusan arkeologi Yang ini untuk mengenalkan beberapa Jilis lingkungan dan bukti-bukti Budaya yang ada di sekitar Kua Mengenal apa yang dia sudah pelajari Dalam ruang kuliah Kita ajak untuk mengenal lapangan Di lapangan kita akan kenal beberapa lingkungan Lingkungan biotis Itu adalah seperti penentukan kuahnya Kemudian lingkungan biotis Itu bisa manusianya Kaunanya, koranya Kemudian juga lingkungan kultural Jadi bukti-bukti budaya Yang bisa kita temukan di situs tersebut Nah inilah pentingnya bagi mahasiswa Bagaimana kita bisa melakukan konstruksi kehidupan masa lalu Baik itu lingkungannya Maupun perilaku atau keuntungan Penelitian manusia perubah di Indonesia Penemuan sebuah tengkorak di daerah Wajak, Tulung Agung Oleh seorang warga Belanda Yang bernama Van Ritskoten Penemuan itu bersamaan dengan upaya menemukan marmar di Tunggung Agung Selamat menonton! Sejak penemuan itu, para ahli paleoantropologi, baik yang berasal dari luar negeri maupun dari dalam negeri, terus mengadakan penelitian di Indonesia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!